Halo, kembali lagi di tutorial ANKONG. Kali ini saya akan membahas fitur yang disebut dengan wordlist, di mana fitur ini membantu kita menampilkan frekuensi kemunculan semua tipe kata di dalam korpus di dalam format tabel. Jadi saya akan langsung saja membuka directory tempo yang sudah saya berikan linknya di OASA. Dan untuk wordlist, kita klik di sini, kemudian kita langsung saja tekan start, dan ANKONG akan menampilkan semua tipe kata beserta frekuensi kemunculannya di dalam korpus itu. Jadi secara default, secara bawaannya, tabel frekuensi ini diurutkan berdasarkan frekuensi kemunculan tiap-tiap kata. Dan kita juga memiliki informasi yang penting, di atas ini ada word tokens dan juga word types. Word types dengan jumlah, dengan nilai 2421 ini menunjukkan ada 2421 bentuk kata yang berbeda. Jadi kata. Dan kemudian word tokens adalah total kemunculan semua tipe kata di dalam korpus. Jadi word types di sini ditunjukkan oleh kolom word. Kalau kita lihat ke bawah, di sini nomor indeksnya adalah 2421. Ada 2421 kata. Jadi kata di sini diterjemahkan oleh komputer sebagai karakter yang dipisahkan oleh whitespace, dipisahkan oleh spasi. 2421 word types. Kemudian word tokens adalah didapat dari menjumlahkan nilai di kolom frekuensi ini. Jadi word tokens di sini juga menunjukkan total ukuran dari berkas korpus tempo ini. Jadi berkas korpus tempo ini memiliki ukuran sebesar 8753 word tokens. Oke. Jadi token dan type frekuensi adalah dua terminologi kunci di korpus linguistics dan kita perlu tahu perbedaannya. Oke. Itu dia word list. Dan tentunya word list ini bermanfaat untuk melihat berapa kali suatu kata muncul di dalam korpus. Jadi kita bisa lihat di sini kata yang paling sering muncul di korpus adalah kata-kata fungsional seperti yang, di, dan, itu, ini, dengan, dari, akan, tidak, untuk, dan segala macam. Oke. Kemudian fitur yang juga ingin saya tunjukkan di sini adalah kita bisa mengklik di kata ini. Kita lihat ada ikon panah seperti ini. Menunjuk. Kita bisa klik di sini misalnya kongres. Dan kita akan dibawa ke fitur concordance di n-com. Oke. Kemudian fitur yang lain adalah apabila kita ingin mencari frekuensi suatu kata misalnya memiliki memiliki muncul berapa kali ya di dalam korpus. Daripada kita scroll ke bawah kita bisa memanfaatkan fitur ini. Jadi kita ketik memiliki kemudian kita tekan search only. Jadi kita akan dibawa ke baris di mana memiliki itu muncul. Dan kita lihat memiliki muncul tiga kali. Dan kita juga lihat di sini search. Search hits-nya adalah satu karena hanya ada satu tipe kata atau bentuk kata memiliki di korpus ini. Apabila kita ingin mengetahui berapa ada tipe kata dengan awalan me dan akhiran kan. Jadi kita sudah melihat di video sebelumnya soal wild card. Kita bisa menggunakan me kemudian bintang dan kan. Dan kita tekan search only. Dan kita lihat di sini search hits-nya adalah 89. Jadi ada 89 temuan bentukan kata yang diawali dengan me dan diakhiri dengan kan. Untuk melihat semua kata-kata tersebut kita bisa mengklik panah ke atas ini. Di sini. Jadi kita akan dibawa ke daftar kata tersebut. Dan yang terakhir kita juga tentunya bisa menyimpan frekuensi ini, tabel frekuensi ini ke spreadsheet untuk menyimpannya, mengimport dari endcon ke spreadsheet. Jadi misalnya caranya sama. Kita kontrol IOTA untuk Windows atau kontrol opsion A untuk Mac. Kemudian kita kontrol C di sini dan kita kontrol V di sini. jadi kita perlu memberikan di sini adalah rank ini adalah frag dan ini adalah word. Jadi itu fitur frequency list, fitur dasarnya. Jadi frequency list juga memiliki fitur tool preferences yang akan saya bahas di video selanjutnya. Baik, sekian. Dan terima kasih. Sampai bertemu lagi.